Kembali di Jurnal Pagi, pemirsa petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat dan kepolisian sektor Tanah Abang kembali menemukan sisa potongan tubuh korban mutilasi Siti Amina di Jalan Danau Mahalona, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Siti dimutilasi oleh anaknya yang berinisial SIT. Pengumpulan sisa-sisa potongan tubuh dilakukan karena pelaku mutilasi menerangkan masih ada potongan tubuh yang belum diambil. Saat pemeriksaan kediaman SIT, petugas menemukan potongan tubuh bagian leher dan perut di tempat jemuran pakaian. Sisa potongan tubuh ini kemudian dibawa petugas ke kamar jenazah rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Dan rencananya korban akan dibawa ke kampung halamannya di Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu petugas masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut untuk mengetahui motivasi mutilasi sang anak terhadap ibu.